Persiapan perhelatan atau kejuaraan dunia perahu motor Formula 1 atau F1 Powerboat terus dikerjakan. Venue utama dalam proses finishing, para pendukung acara pembukaan dan penutupan terus berlatih di lokasi utama. Polda Sumatera Utara menyiapkan rekaya salalolitas yang dimulai pada tanggal 24 hingga 26 Februari 2023. Para pekerja masih melakukan sejumlah pekerjaan finishing di Venue utama kejuaraan dunia perahu motor Formula 1 atau F1 Powerboat di kawasan Pelabuhan Mulia Raja Nabi Kupulu. Secara keseluruhan pekerjaan telah rampung 99 persen. Di Venue utama telah selesai dibangun tribun penonton dengan kapasitas 2.600 kursi, baik tribun bertenda maupun tribun terbuka. Sedangkan persiapan para pendukung acara pembukaan juga terus dilakukan. Seratusan pelajar di Bali G sedang berlatih mengikuti koreografi. Mereka akan membawakan tari tradisional Batak sebagai tari sambutan bagi para penonton dan peserta perlombaan F1 Powerboat. Hari ini sedang berlangsung proses berlatih para pelajar yang ada di Bali G ini. Nanti mereka akan menjadi ujung tombak pada pembukaan F1 Powerboat yang diadakan di Nelkroba ini. Kemudian di belakang sana, di tribun tertutup maupun tribun terbuka juga sedang dilakukan proses finishing. Nantinya akan menampung 2.600 penonton yang akan menyaksikan ajang F1 Powerboat di Nelkroba ini. Sementara itu, Polda Sumatera Utara akan melakukan rekayasa arus lalu lintas di Kabupaten Toba selama penyelenggaraan F1 Powerboat Nelkroba 2023. Hal itu dilakukan guna mengurangi kemacetan karena banyak usatawan yang akan datang. Rekayasa lalu lintas dengan menutup seluruh akses jalan masuk yang menuju jalan Sisingamangaraja, jalan Dewi Penjaitan, jalan Mulia Raja, Bukit Barisan, dan jalan Siluwangi, serta Sintanggubu dan Bukit Pahoda. Pengecualian berlaku bagi masyarakat yang telah memiliki stiker zona atau stiker khusus. Kita sudah siap untuk memberikan pengamanan kepada tidak hanya penyelenggaraan F1 Powerboat, tapi juga semua kegiatan masyarakat yang berlangsung di kota Baligieni selama pelaksanaan F1 Powerboat tersebut. Mungkin ada masyarakat yang akan melaksanakan aktivitas sehari-hari, pergi ke gereja, dan melakukan pencarian mata pencariannya. Itu semua terkitar fasilitasi untuk kegiatan. Sedangkan 16 kontainer berisi speedboat dan logistik peserta kejuaraan dunia perahu motor Formula 1 atau F1 Powerboat masih berada di halaman pelabuhan depan venue utama. Agus Subratman, Ayat Sudrajat, Toba, Sumatera Utara